Assalamualaikum Wr Wb yang mana datangnya dari si babang tampan dan si cantik ayo kandar tentunya ya sahabat tapi disini mimin akan coba membahas seputar dimana disini jangan ngaku sebagai fans high job kalau kalian belum tahu soal hal ini nah sahabat tentu kalian semua penasaran kan seperti apa pembahasan mimin kali ini tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama langkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini oke sahabat high job lovers tak usah menunggu lama-lama kita langsung saja ke isi pembahasan halo apa kabarnya kalian semua para fans high job dimanapun kalian berada senang sekali mimin bisa hadir menjumpai kalian dan yang mana disini mimin akan coba membahas ya seputar rangka job dan naik ke van der fek tapi disini soal pengakuan kita ya terhadap rangka job yang mana jangan ngaku fans high job kalau kita belum mengetahui tentang hal ini ya sahabat sahabat high job lovers kabar terbaru memang datangnya dari haiko van der fekkan dan rangka azob yang mana seperti yang kita ketahui bersama ya kalau haiko van der fekkan dan rangka azob sangat padat ya jadwal jadwal syuting mereka nah tapi disini pembahasannya jangan ngaku fans high job kalau belum tahu soal ini katanya ya guys nah sahabat high job lovers seperti yang kita ketahui bersama ya kalau rangka azob dan naik ke van der fekkan ini sering banyak yang meramalkan bahwa di 2024 ini akan ada kabar terbaru yang mana datangnya dari rangka azob dan naik ke van der fekkan salah satu kabar tersebut kita dapat dari sang peramal kita siapa lagi kalau bukan deno darko dan juga bayu sik ya yang terus yang seperti yang kita ketahui bayu sik dan deni darko ini adalah sang peramal yang jarang meleset ya dan kali ini bayu sik meramalkan bahwa sosok rangka azob dan naik ke van der fekkan ini memang sampai saat ini tidak bersama tapi isi hati mereka sampai saat ini masih saling terkait ya intinya mereka berdua ini masih saling cinta dan saling sayang cuman mereka tidak bisa mengungkapkannya ya entah apa sebabnya sampai saat ini kita sebagai fans high job belum tahu nah kali ini mimin akan coba membuka misteri dibalik retaknya hubungan antara rangka azob dan naik ke van der fekkan satu dipisahkannya antara rangka azob dan naik ke van der fekkan dalam sinetron mereka dua perbedaan agama mungkin adalah salah satu pemicu perpisahan antara rangka azob dan naik ke van der fekkan dan yang ketiga saat itu rangka azob ingin melamar haiko van der fekkan tapi disitu saat itu ya haiko van der fekkan masih belum bisa menerima rangka azob ya atau lamaran rangka azob karena disitu mungkin haiko masih ingin meniti karirnya sahabat ingin meniti karirnya dan haiko juga ingin membahagiakan orang tuanya dulu kata haiko van der fekkan tapi kalau ditanya saat ini seperti di acara salah satu acara ya dimana disini ada salah satu host yang menanyakan terhadap haiko van der fekkan apakah haiko sudah siap menikah jawaban haiko ya sudah siap nah seandainya rangka azob kembali ke haiko dan melamar haiko apakah haiko akan menerima cinta dari rangka azob dan lamaran dari rangka azob tentu saja karena sekarang mungkin haiko sudah merasa dewasa jadi haiko akan membuka hatinya untuk lamaran rangka azob nah jika memang benar seperti itu apa yang akan rangka azob lakukan ya tentu saja ya sahabat keinginan kita rangka azob langsung lamar haiko karena apa haiko dan rangka azob ini memang salah satu idola kita yang tidak bisa dipisahkan jadi kalau ada yang memisahkan antara rangka azob dan riko van der fekkan buktinya sampai saat ini sinetronnya pun tidak bertahan lama baik sinetron riko van der fekkan maupun sinetron rangka azob jadi keduanya saling berkaitan baik di dunia nyita maupun di dunia persinetronan jadi kita sebagai fans haiko terus doakan mereka supaya mereka ini selalu diberikan projek terbaru atau projek sinetron terbaru mereka ya karena kita sudah lama tidak menyaksikan acting-acting dari rangka azob dan riko van der fekkan nah sahabat bagaimana menurut pendapat kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini oke sahabat terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati